Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AING News Papua. Ketua Umum Subpanitia Besar Pekan Olahraga Nasional 20 Kota Jaipura terima pergeseran dana bidang konsumsi dari Ketua Harian PPPON 20 Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jaipura pada beberapa waktu lalu. Tinggal menghitung hari pelaksanaan event bergensi Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua. Khususnya di empat klaster yaitu Kota Jaipura, Kabupaten Jaipura, Merauke, dan Timika yang akan berlangsung pada 2 hingga 15 Oktober mendatang. Khususnya klaster Kota Jaipura telah melakukan penanda tanganan dan pelimpahan dana dari bidang konsumsi PPPON 20 ke bidang konsumsi SUPPPON Kota Jaipura. Dalam arahannya, Wali Kota Jaipura yang juga sebagai Ketua Umum SUPPPON 20 Kota Jaipura, Ben Hurta Mimana, menegaskan, pelaksanaan PON 20 di Papua tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak ada seorang pun yang bisa menggeserkan pelaksanaan PON ini kecuali Presiden Republik Indonesia. PON tetap berjalan di tanah Papua. Saya sampaikan oleh Bapak Ketua Harian, tidak ada orang yang bisa menggeser, menunggah kecuali Bapak Presiden. Yang kedua, kami fokus untuk menyurunkan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Jaipura. Dan yang ketiga, kita terus melakukan aksi kepada seluruh masyarakat Kota Jaipura. Kota Jaipura dari jumlah penduduk 336 ribu jiwa, 396 ribu jiwa. Vaksin yang telah dilaksanakan untuk vaksin pertama dan vaksin kedua sudah mencapai 43 persen. Target kami bulan September, Kota Jaipura tidak lagi masyarakat saya yang memakai masker karena sudah mencapai 80 persen dan kita siap untuk menyangkut suksesnya PON di tanah Papua, khususnya di klaster Kota Jaipura. Ditambahkan sudah menerima pergeseran dana klaster Kota Jaipura, siap untuk memberikan dan menyiapkan makanan kepada para atlet ofisial dan panitia pelaksana PON 20 di Kota Jaipura. Sementara itu, Ketua Harian PB PON 20 Papua Yunus Wonda meminta dengan sisa waktu yang ada, agar dipastikan bahwa tanggung jawab di PB PON dan sub-PB PON dapat dilaksanakan dengan segala keyakinan untuk menyukseskan event 4 tahunan ini. Dengan melihat kondisi waktu kita yang terus berjalan, kami dari PB PON, Ketua Umum, kami sampaikan kepada kita semua dengan sisa waktu yang ada ini, mari kita pastikan bahwa tanggung jawab yang ada di baik itu di PB PON, sub-PB PON dapat kita laksanakan dengan waktu yang ada ini, dengan segala keyakinan, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu baik itu di sub dan juga di PB PON, kita pastikan yang sukseskan PON ini. Bihaknya berharap seluruh sub-PB PON 20 di 4 klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika dapat terus membangun komunikasi untuk menyukseskan event ini dengan dinamika COVID-19 yang cukup tinggi, namun dengan semangat tetap selalu terjaga. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakinai, News Jayapura, melaporkan.